Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada Kamis 16 Desember 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief secara resmi melantik 59 kepala desa terpilih. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, Sekda Batanghari Muhammad Azad, dan Dim 0415 Jambi Kolonel Srianto, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para anggota DPRD Batanghari, serta para undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dalam sambutannya menegaskan kepada Kepala Desa yang dilantik, bahwa tugas dan tagung jawab sebagai Kepala Desa sudah diemban setelah selesai pelantikan. Dikatakan Bupati, setelah dilantik tidak ada lagi melihat latar belakang politik yang sudah selesai, dan diharapkan agar cepat berkonsolidasi terhadap perangkat desa, BPD, serta alim ulama dan tokoh masyarakat. Bupati berharap kepada Kepala Desa terpilih juga harus membantu visi dan misi pemerintah Kabupaten, agar pembangunan menjadi sinergi antara pusat, daerah, dan desa. Kemudian juga Bapak Ibu semua, penelitaan itu mulai pada hari ini. Kemarin senang-senang itu, capek, milikannya sebetul, tapi lagi capek lagi masa, kita pasaran lagi tugas. Karena begitu besar harapan masyarakat kepada Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu dianggap diakini bisa ubah pada desa yang Bapak Ibu dipilih. Dan ingat, sehabis pelanjutin ini, apa yang mesti Bapak Ibu lakukan di Bapak Ibu? Yaitu melakukan konsolidasi terhadap bersama perangkat desa, menikmati dengan BPD, dengan alim ulama dan pencetupannya yang berdekat Kabupaten Bapak Ibu semua. Jangan tengok lagi, akhir karya sebagainya ini tukung siapung.